Kitab Masmur, Pasal 92 Suka cita orang yang benar Sebuah nyanyian untuk hari Tuhan Adalah baik untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang di atas segala Allah Setiap pagi ucapkanlah syukur atas segala kebaikan hatinya Dan setiap malam bersuka citalah atas segala kesetiaannya Nyanyikanlah puji-pujian baginya dengan iringan musik Dari bunyi-bunyian sepuluh tali, gambus, dan kecapi Begitu banyak yang telah kau lakukan bagiku ya Tuhan Tidak heran kalau aku gembira Aku bernyanyi kegirangan Ya Tuhan, betapa besarnya mujizat-mujizat yang telah kau lakukan Dan betapa dalamnya pikiran-pikiranmu Orang yang tidak berakal tidak dapat memahaminya Orang bodoh tidak dapat mengerti Bahwa walaupun orang-orang jahat hidup dengan subur bagaikan lalang Namun kesudahan mereka adalah kebinasaan yang kekal Tetapi Tuhan dimuliakan di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya Sedangkan musuh-musuhmu, semua orang yang berbuat jahat akan dicerai beraikan Tetapi engkau telah menjadikan aku sekuat banteng Berkat-berkatmu sungguh menyegarkan aku Aku telah mendengar kabar tentang nasib buruk yang dialami musuh-musuhku Dan telah melihat mereka dibinasakan Tetapi orang-orang yang benar akan hidup dengan subur Bagaikan pohon kurma dan menjadi tinggi bagaikan pohon aras di Libanon Karena pohon-pohon itu dipindahkan ke dalam kebun Allah Dan berada di bawah pemeliharaannya sendiri Bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah, perkasa, dan segar Hal ini memuliakan Tuhan dan menyatakan kesetiaannya dalam memelihara mereka Dialah tempatku berteduh Di dalam dia ada kebaikan semata-mata Terima kasih telah menonton!